Orang ini menjadi pilot tanpa pernah memiliki lisensi pilot komersial. Jadi dia adalah Thomas Salmeh yang bekerja sebagai teknisi pemeliharaan pesawat untuk Scandinavian Airlines. Dan meskipun dia telah bekerja di sekitar pesawat untuk waktu yang sangat lama, dia belum pernah menerbangkan pesawat. Namun, pada tahun 1907, dia mengajukan lamaran untuk menjadi seorang kopilot untuk maskapai murah Italia yang disebut Air One. Ia menggunakan dokumen palsu dan nomor identitas palsu yang berhasil menipu semua orang dan akhirnya lolos. Jadi dia belajar menerbangkan pesawat karena salah satu temannya memberinya izin untuk secara rutin menggunakan simulator penerbangan di bandara Stockholm ketika tidak digunakan. Dan tampaknya ini sudah cukup untuk membantunya mengembangkan keterampilan terbang. Dua tahun setelah diterima bekerja sebagai kopilot, Thomas berhasil naik pangkat menjadi kapten pilot. Barulah pada Maret 2010, 13 tahun setelah lamaran pekerjaan palsu pertamanya, data palsu Thomas terbongkar.